Intro Halo ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus Salam sehat buat kita semuanya Jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Rudi Timbong Dalam program Makroni Makanan Rohani hari ini Makroni hari ini saya ambil dari Ibrani fasal yang ke-11 ayat yang ke-8 Ibrani fasal 11 ayat 8 Karena iman Abraham taat Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang diterimanya Menjadi milik pusakanya Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui Setelah saudara Abraham adalah bapak orang beriman Dan Abraham dikenal toko Alkitab Adalah orang yang memiliki iman yang luar biasa Ada satu hal yang menarik bagi saya bahwa Abraham ini sudah mendapat tempat yang terbaik secara manusia Tetapi Allah memanggil dia untuk keluar dari tempat itu Yang akan menjadi milik pusaka Tetapi tempat itu belum dia tahu Bagaimana caranya Meyakini Bagaimana caranya memastikan bahwa tempat pusaka tetapi tidak pernah dia tahu Artinya ketika dia akan keluar dari tempat itu Tempat dimana dia berada saat itu Dan keluar pergi kemana Dia tidak pernah tahu Tetapi dia punya keyakinan Dia punya kepastian Dia punya iman yang luar biasa bahwa Allah yang memanggil dia Allah yang menentukan tempatnya Dan tempat itu pasti ada Nah saudara-saudara Kenyamanan Abraham secara manusia terganggu Karena dia sudah berada di tempat yang nyaman Tetapi Allah memanggil dia untuk pergi keluar dari zona nyaman itu Untuk pergi ke satu tempat yang dia tidak pernah tahu Tetapi Abraham punya keyakinan Abraham punya iman Bahwa tempat itu akan menjadi tempat pusaka Tempat dimana dia akan menikmati berkat Dia akan menikmati kesejahteraan lebih dari tempat awalnya Untuk itu saudara-saudara Menjadi perenungan bagi kita Nyaman apapun Senyaman apapun tempat dimana kita berada Tetapi kalau Tuhan panggil untuk keluar Untuk melakukan sesuatu Percayalah Bahwa kita akan mendapat lebih dari apa yang kita nikmati sekarang Keluar dari zona nyaman itu Untuk menikmati tempat yang dijanjikan Allah Lebih dari apa yang kita nikmati sekarang Percayalah Jangan kita Terjebak dengan keadaan bahwa Oh kita sudah nyaman Oh kita sudah nikmati Sudah saya tidak mau kemana-mana lagi Saya tidak mau Melakukan sesuatu yang Lebih dari apa yang kita nikmati sekarang Jangan sampai kita terjebak dalam Perasaan puas Sudahlah Seperti ini aja Tetapi justru Ketika Allah manggil kita Ketika Allah manggil saudara Mari kita lakukan dengan iman Bahwa Allah punya rencana Yang lebih indah Yang lebih baik Di masa yang akan datang Kita harus berani keluar Dari zona nyaman ini Makanya Covid-19 Menjadi pelajaran penting bagi kita Dulu mungkin Kita nyaman Kita tidak perlu Tinggal Di rumah Dan kita harus pergi keluar Dan merasa nyaman Di luar sana Melakukan aktivitas di luar Tetapi dengan adanya Pandemi Covid-19 ini Membuat kita harus Tetap tinggal Di rumah Sebagai apa Satu pelajaran penting Secara manusia Tertekan Secara manusia Ini problem Tetapi Tuhan punya rencana yang Lebih baik lagi Lebih indah lagi Dalam hidup kita Dalam hidup saya dan saudara Pastikan Ketika Tuhan memanggil kita Untuk melakukan sesuatu Keluar dari zona nyaman itu Kita akan mendapat Satu tempat Atau kita akan mendapat Sesuatu yang lebih berharga lagi Yang melebihi dari Kenyamanan yang kita Nikmati hari-hari ini Percayalah Bahwa Tuhan Tidak pernah salah Dalam menentukan Sesuatu Dalam menentukan Hidup kita Demi kebaikan Masa akan datang Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih Terima kasih